Intro Halo halo musiknya, apa kabar kamu hari ini? Seneng banget nih Eliza bisa kembali menemani kamu di One Hour With Dan selama One Hour ke depan, gue akan membahas lebih dalam mengenai penyanyi atau band ternama Plus klip-klip spesial dari mereka Dan disini nih, kita hanya khusus membahas perjalanan karir penyanyi atau band dari dalam negeri Seperti hari ini gue akan One Hour With Ello Yes, buat kamu yang mau tau perjalanan karir dari Ello Kamu harus nonton program ini dari awal sampai akhir Dan sebagai pemuka nih, Eliza mau kasih dua klip dari Ello Ini dia masih ada, dilanjutin sama gadisku Balik lagi di One Hour With Ello Masih sama Eliza disini Oke, Marcelo Tahito atau yang akrab di sapa Ello ini Lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 1983 Nah, bungsu dari tiga bersaudara ini sejak usia 4 tahun udah gemar bermain piano Dan saat beranjak remaja, Ello mulai menikmati kegiatan nge-bandnya Tapi karena dianggap kurang serius, Ello ngerasa bandnya gak menjajikan untuk karirnya di dunia musik Dan setelah bandnya bubar, Ello memutuskan untuk bersolo karir Dengan harapan untuk mewujudkannya impian Memwujudkan impiannya menjadi penyanyi profesional Dan demi meraih impinya tersebut Ello rajin membuat demo yang ditawarkan ke sejumlah perusahaan rekaman Jalan dan langsung menjadi penyanyi pun mulai terbuka buat Ello Dan di penghujung tahun 2003, demonya diminati sebuah label ternama yang banyak menaungi penyanyi terkenal Yaitu Sony Music Dan Ello kemudian disodori kontrak rekaman oleh pihak Sony Music Tapi sebelum merilis album solo, Ello udah terlebih dahulu tampil duet dengan penyanyi cantik Audi Dalam lagu Silang Hati di album 2002 milik Audi Oke sebelum gue lanjutin lagi ceritanya Kami simak dulu satu video klip dari Ello, Ipang, Barry, Saint Loco, dan juga Lala Carmela Buka semangat baru, enjoy Back again on One Hour with Ello Still with me Elisa Dan langsung aja gue lanjutin lagi ceritanya ya Nah tanggal 28 Februari 2005 nih, Ello berhasil merilis debut albumnya yang diambil dari namanya sendiri yaitu Ello Dan album ini berisi 10 lagu bertema cinta yang sebagian besar merupakan ciptaannya sendiri Dan di album ini Ello juga banyak dibantu oleh musisi kondang seperti Glenn Fredly, ada juga Toh Pati, dan Irwan Siman Juntak Dan walaupun sama-sama berpredikat sebagai musisi ya, Ello gak melibatkan kedua orang tuanya Dan menurut Ello, meski secara teknis kedua orang tuanya gak terlibat Tapi mereka tetap memberikan dukungan lewat pengertian dan juga kesabaran Nah kalau dalam bermusik, Ello gak pernah membatasi dirinya ya untuk memainkan satu genre musik tertentu Asalkan ia menyukai jenis musik tersebut, Ello pasti akan tetap memainkannya katanya Tapi setidaknya hal itu menunjukkan kejujurannya dalam bermusik ya Ello juga berprinsip gak takut kehilangan ciri khas meski memainkan banyak jenis musik Oke musik mini ya, nanti Elisa bakal lanjutin lagi ceritanya Tapi setelah satu klip dari Ello dengan Andai selamanya Masih di One Hour with Ello, barengan Elisa disini Dan Music Mania, meskipun terhitung sebagai penyanyi pendatang baru pada saat itu ya Ello langsung mengukir prestasi karena karyanya masuk dalam jajaran album terlaris di tahun itu Dan berkat pencapaiannya itu, Ello diganjar penghargaan Platinum Award Dan gak hanya itu Music Mania, Ello pun berhasil menyambut dua penghargaan sekaligus pada ajang AMI Award 2005 Masih-masih untuk kategori album terbaik dan pendatang baru terbaik Dan gak bisa dipungkiri, salah satu faktor kesuksesannya tersebut berkat pergi untuk kembali Sebuah lagu lawas citaan sang ayah yang dinyanyikan ulang oleh Ello Dan lagu yang ngetop di era 70-an itu awalnya berkarakter dasar pop ya Namun di tangan Ello lagu tersebut diberi sentuhan masa kini dengan berpanduan, irama hip-hop gitu Jazz dan pastinya ada juga pop Dan kombinasi arrangement dari berbagai aliran musik itu terdengar pas dibawakan Ello Dan mengingat warna vokalnya yang sedikit berbau black music gitu ya Dan kemunculan Ello di dunia musik juga sekaligus menjadi apa ya Menjadi, mengisi maksudnya sepia soloist pria di jagad musik tanah air Indonesia Oke, kalau gitu sekarang waktunya kamu buat menyimak klip dulu dari Ello Betakan ada aku lagi, check it out Back again on 1 hour with Ello and still with me Eliza disini Dan sekarang musik mainnya still continuing on about Ello Dan bagi seorang musisi yang merilis album adalah sebuah yang kebanggaan tersendiri gitu Begitu juga dengan Ello yang saat ini sedang meluncurkan album barunya yang bertajuk Taup mumu atau dibaca backwards gitu ya Buat umum asik Ello berharap karyanya ini bisa tetap terjaga hak ciptanya dari maraknya kasus membajakan belakangan ini Dan dia mengaku dukungan dari orang-orang terdekat terhadap pengerjaan albumnya tersebut sangat besar Dan mereka mengaku bahagia dengan kesuksesan dia meluncurkan album yang mempunyai arti buat umum ini Dan sementara itu musik mainnya mengenai kemungkinan Ello akan membentuk sebuah band nih Atau bergabung dengan band lain Ello mengaku untuk saat ini masih ingin fokus di solo karir Hmm kayaknya meskipun Ello bentuk satu band juga pastinya tetap keren kok ya Ello is always cool Dan emang dari suaranya udah keren musik mainnya Makanya I love him Dan sekarang Eliza mau kasih satu klip lagi Masih dari Ello ini dia seharusnya Hey 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 music mainnya masih di One Hour with Ello Still with me Eliza disini Dan gak berasa kita udah sampai di segmen terakhir kita Dan itu tandanya gue harus pamit undur diri ya Tapi sebelum pamit masih ada dua klip terakhir yang Eliza mau kasih buat kalian dari Ello Dan sebelum itu Eliza juga mau ngingetin buat kalian mau kirim kritik saran Atau request penyanyi faroid kamu yang mau dibahas di One Hour with Ke email kita langsung Music.channel at mncgroup.com Or our twitter at mncmusicchannel And don't forget to follow my twitter at vjeliza Dan buat kalian yang mau request penyanyinya to our twitter Jangan lupa sertain hashtag OneHourWith ya Biar gak ketuker sama program yang lain Oke Eliza pamit sampai jumpa di One Hour with episode berikutnya Pastinya dengan penyanyi atau band dari dalam negeri yang gak kalah keren Always watch music channel it is music time And here are two video clips dari Ello With benci tapi rindu And bakal dilanjutin with gak kayak mantanmu Enjoy